Kasus terbunuhnya 6 anggota FPI semakin terbuka dan ditemukannya banyak kejanggalan. Dari mulai semua luka tembak yang mengarah ke jantung, banyak ditemukannya luka bekas penyiksaan, lokasi terbunuh, dan lain-lain. Kejanggalan-kejanggalan itu banyak mematahkan keterangan pers yang sudah polisi sampaikan di awal. Sehingga mau tidak mau harus diakui bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepolisian pun jadi semakin tergerus. Maka, untuk memperbaiki kepercayaan itu, sebaiknya pemerintah segera penuhi permintaan publik untuk mengizinkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta yang independen selain Komnas HAM. Berikan akses seluas-luasnya agar hasilnya bisa dianggap lebih kredibel dan transparan. Karena apabila semua terus dihandle oleh pihak kepolisian, terlebih terduga pelaku juga berasal dari internalnya, maka tentu hanya akan memperbesar keraguan publik saja. Jangan sampai keraguan karena penanganan kasus ini merambat pada keraguan penanganan-penanganan kasus hukum yang lainnya dan berimbas pada menurunnya meruah kepolisian serta pemerintah secara keseluruhan. Bukan begitu teman-teman? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.